Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Kameli Agustin Dengan NIN 1 90 9 10 30 2 0 3 6 Disini saya akan mereview buku yang berjudul The Boundaries of Belonging Online Work of Immigration Related Social Movement Organization Sebagai tugas Mingguan ke-3 Secara garis besar, buku ini membahas tentang kebijakan imigrasi bagi para imigran di Amerika Serikat Yang mendapat ketidak terbukaan atas adanya mereka Penawaran analisis kuat bagaimana sebuah budaya memiliki peranan penting terhadap gerakan sosial Melalui keluarga-kewarga negaraan serta nilai-nilai yang dijabarkan Dalam bukunya George Kay memulai dari 3 klaim teoretis utama Yang pertama, budaya dapat dianalisis menurut istilahnya sendiri Yang kedua, deskripsi rinci dan menggugah tentang adegan dan latar sosial dapat membantu kita memahami budaya Yang ketiga, budaya dapat mengaktifkan dan membatasi perilaku para pelaku gerakan sosial Secara keseluruhan, klaim-klaim ini menawarkan titik awal yang unik untuk berpikir tentang peran budaya dalam gerakan sosial Terhadap para serjana, gerakan sosial lainnya yang tertarik pada bagaimana budaya digunakan untuk memperoleh sumber daya material dan membentuk politik George Kay tertarik pada bagaimana budaya secara fundamental membentuk bagaimana gerakan sosial terlihat Ini termasuk jenis retorika yang mereka gunakan dan jenis kegiatan yang mereka lakukan Dalam hal ini, argumen utamanya adalah bahwa organisasi gerakan sosial sayap kiri hak imigran atau IR dapat dari kontrol imigran sayap kanan IC terlibat dalam pekerjaan batas online Yang memiliki implikasi politik dan material yang penting Di sini, pekerjaan batas mengacu pada upaya yang disengaja untuk mengubah bagaimana sesuatu dirasakan Dengan menegosiasikan jenis makna dan nilai budaya yang melekat pada mereka Sebagai contoh, pekerjaan batas berikut yang George Kay sendiri berikan pada bab tiga Kelompok IC menghadirkan anak-anak kelahiran asli dan dari orang tua imigran yang tidak berdokumen sebagai objek tanpa wajah dan non-moral Dengan membingkai mereka sebagai jangkar atau perisai manusia untuk dugaan kejahatan orang tua mereka Sebaliknya, kelompok HI memusatkan anak-anak sebagai agen moral Dengan menunjukkan gambar anak-anak yang mengenakan kaos bertuliskan Jangan deportasi ibuku Dan dengan mendokumentasikan pengalaman dan pendapat mereka terlibat dalam aksi politik langsung Untuk mendukung argumen, intinya George Kay menggunakan sejumlah data besar Dia meninjau ratusan halaman situs web utama dan posting media sosial dari organisasi IR dan IC antara 2014 sampai 2015 Kerangka waktu ini menangkap tanggapan organisasi terhadap beberapa peristiwa penting dalam politik imigrasi global Misalnya, termasuk pemerintah eksekutif 2014 Presiden Obama yang gagal untuk memperluas izin kerja dan bantuan deportasi ke subkelompok imigran Ke subkelompok imigran tidak berdokumen di Amerika Serikat Serta identifikasi krisis imigran Eropa tahun 2015 Bagi akademisi yang tertarik dengan kerangka teoritisnya atau bagaimana dia memahami peran budaya dalam gerakan sosial Dua bab pertama dan bab penutup adalah yang paling berguna Bab dua membantu menempatkan buku ini dalam literatur yang lebih luas tentang sosiologi budaya dan gerakan sosial Ini juga mengembangkan kosa kata padat tentang pekerjaan batas yang digunakan di seluruh dunia Sedangkan pada bab tiga dan lima membentuk inti empiris buku Dengan masing-masing mengeksplorasi bagaimana kelompok HI dan IC terlibat dalam pekerjaan batas di sekitar gagasan budaya keluarga, keluarga negaraan, dan nilai-nilai Di sini sangat mengejutkan bagaimana kelompok IR dan IC Karena semua permusuhan mereka satu sama lain peduli dan menggunakan tiga konsep ini yang sama Dan bahwa mereka hanya berbeda dalam cara mereka membangun dan menempatkan konsep yang sama ini dalam batas mereka kerja Baik dari kelompok IR atau IC ingin melestarikan keluarga yang pertama berpendapat bahwa keluarga yang tidak berdokumen harus dipertahankan terlepas dari hukum Sedangkan yang kedua berpendapat bahwa hanya keluarga Amerika yang harus dipertahankan karena dari hukum Kedua kelompok IR juga peduli dengan keluarga negaraan yang terkait dengan nilai ekonomi imigran Kelompok IR menyarankan bahwa keluarga negaraan harus diberikan kepada semua yang tinggal di komunitas kita dan berkontribusi pada ekonomi kita Sementara kelompok IC melihat kewarga negaraan sebagai status hukum yang didukung oleh negara Akhirnya kedua kelompok mendasarkan wacana mereka pada nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan peluang Amerika yang terkait dengan gegasan kebangsaan Amerika Namun kelompok IR melampaui nilai-nilai tersebut dan juga menyerukan nilai-nilai wacana hak asasi manusia Termasuk keadilan, kesetaraan, mertabat, dan rasa hormat Dengan mempertimbangkan bagaimana organisasi gerakan sosial yang berbeda ini menggunakan dan terlibat dengan gegasan budaya tentang keluarga-kewarga negaraan dan nilai-nilai Jorsky menawarkan perspektif baru tentang budaya ketidaksepakatan yang berada di jantung politik imigran nasional Amerika Serikat yang tahin Bagi para serjana yang tertarik untuk membangun kerangka teoritis yang menggabungkan analisis simbolik dan ekonomi politik Jorsky menawarkan studi paradigmatik Bukunya adalah tambahan penting untuk silabus untuk kursus survei serjana dan pasca serjana tentang gerakan sosial atau kebijakan imigran Dan harus dibaca dan bagi para serjana yang tertarik pada interaksi kompleks antara imigrasi, budaya, dan keadilan sosial Jika didorong untuk mengkritik Saya dapat mengatakan bahwa selain penggunaan jargon sosiologis yang kadang-kadang terlalu berlebihan oleh Jorsky Mungkin ada kesempatan yang terlewatkan untuk mengeksplorasi peran budaya yang lebih tak terduga dan membentuk gerakan sosial Contohnya, buku ini mungkin mendapat manfaat dan dari menyelam lebih dalam ke cara kerja batas beroperasi dalam menyajikan data kuantitatif Objektif sesuatu yang Jorsky bahas The Boundaries of Belonging adalah buku yang sangat berwawasan, luas, yang menyatukan keilmuan dalam sosiologi budaya dan gerakan sosial Dan menawarkan analisis yang kuat tentang peran budaya dalam membentuk gerakan sosial Argumen teoritisnya yang lebih besar tentang pentingnya budaya dan perubahan sosial juga tepat waktu Di era peska kebenaran, kita akhirnya menyadari sejauh mana kebenaran dikonstruksi secara sosial dan dibatasi Secara budaya, buku ini dapat menawarkan kosa kata yang berguna dan metode instruktif untuk menganalisis secara kritis pertempuran ideologis di gerakan sosial Terima kasih